Hinaklana. Bab 102. Leng Hau Tiong dilarang menjabat siang Bun Jin Hing sampai oleh Chow Leng Tan. Karena mendugatakan kedatangan tamu, maka para murid juga tidak menyiapkan tempat pondokan dan makanan bagi tetamu. Mereka cuma sibuk menggosok lantai, mengapur dinding, dan bikin pembersihan di mana perlu. Masing-masing anak murid itu pun membuat baju dan sepatu baru. Duh dan lain-lain juga membuatkan suatu setel jubah hijau bagi Leng Hau Tiong untuk dipakai pada hari upacara nanti. Pagi-pagi hari tanggal 16 bulan 2, waktu Leng Hau Tiong bangun, dilihatnya suasana puncak Kian Seng Hang di Hingsan itu benar-benar meriah. Anak murid Hingsan P itu ternyata sangat rajin mengatur perayaan yang akan dilangsungkan itu. Leng Hau Tiong merasa terharu, lantaran diriku sehingga kedua sutai tua mengalami nasib malang, tapi anak muridnya tidak menyalahkan aku, sebaliknya malah menghargai diriku sedemikian rupa. Maka kalau tidak dapat membalaskan sakit hati kematian ketiga sutai tua, percumalah aku menjadi manusia, selagi melamun sambil memandangi salju yang menyelimuti puncak gunung di kejauhan, tiba-tiba di jalanan yang menuju ke atas itu terdengar hirup pikuk serombongan orang. Padahal Kian Seng Hang biasanya tenang dan sunyi, selamanya tak pernah terdengar suara ribut demikian. Biarpun tokok laksian yang suka geger itu pun tidak sampai gembar-gembor seramai itu, apalagi kedengarannya jumlahnya jauh lebih banyak daripada enam orang. Tengah heran, terdengarlah suara langkah orang banyak, beberapa ratus orang telah membanjir ke atas puncak situ. Seorang paling depan terus berseru, terimalah ucapan selamat kami, Leng Hau Kong Chu. Bahagialah engkau hari ini orang itu pendek lagi gemuk, siapa lagi kalau bukan Loh Tau Chu. Di belakangnya tampak ikut kehempusi, coh jian jiu, ui pek kriu, dan lain-lain. Kejut dan girang pula Leng Hau Tiong, cepat ia memapak maju sambil berkata, Aku menerima pesan terakhir ting Sian Su Tai dan terpaksa mengetuai Hing San Pei, sesungguhnya aku tidak berani bikin repot para kawan. Mengapa kalian malah datang semua ke sini Loh Tau Chu dan rombongannya ini pernah ikut Leng Hau Tiong menggempur Siao Lin Si, setelah mengalami pertarungan mati-matian itu di antara mereka sudah terjalin persahabatan yang kekal. Maka beramai-ramai mereka lantas merubung maju sambil mengeluh-eluhkan Leng Hau Tiong dengan mesanya. Setelah mendengar kabar bahwa Leng Hau Kong Chu telah berhasil menyelamatkan Seng Koh, semua orang menjadi sangat girang, demikian Loh Tau Chu berkata. Tentang Kong Chu akan menjabat ketua Hing San Pei, Hal ini sudah tersiar dengan menggemparkan Kang O, maka siapapun sudah mengetahuinya. Dari sebab itulah kami datang mengucapkan selamat padamu, kami adalah tamu-tamu yang tidak diundang, maka Hing San Pei tentu tidak menyediakan ransum bagi orang-orang kasar seperti kami ini, maka soal makanan dan arak kami telah bawa sendiri dan sebentar juga akan tiba, Sambung U Ipek Kliu. Wah, bagus sekali kata Leng Hau Tiong dengan girang. Ia pikir suasana demikian menjadi mirip sekali dengan pertemuan besar di Ngopah Kang Daulu. Tengah bicara kembali ada beberapa ratus orang membanjir ke atas lagi. Leng Hau Kong Chu, kata Kih Busi dengan tertawa, kita adalah orang sendiri, maka anak murid perempuanmu yang lemah lembut itu tidak perlu meladeni orang-orang kasar seperti kami ini. Biarlah kita pakai acara bebas, kami akan melayani kami sendiri, Sementara itu suasana di atas Kian Seng Hang sudah ramai sekali, murid Hing San Pei sama sekali tak menduga akan kedatangan tamu sedemikian banyak, banyak di antara mereka ikut gembira. Tapi beberapa di antaranya yang lebih tua dan berpengalaman merasa tamu-tamu itu dikenalnya sebagai tokoh-tokoh kalangan siap tei yang biasanya tidak kenal mengenal dengan pihak Hing San Pei. Tak terduga hari ini berbondong-bondong telah sama datang, apalagi Chiang Bun Jin baru itu kelihatan sangat akrab menyambut kedatangan mereka, mau tak mau anak murid Hing San Pei yang lebih tua itu merasa serba bingung. Siangnya muncul pula beberapa laki-laki yang membawa ayam, itik, kambing, dan kebau, sayur-mayur dan beras tepung, rupanya itulah perbekalan rombongan Lod Tau Chu yang dikatakan tadi. Leng Hau Tiong pikir Hing San Pei memuja Dewi Koan Im, sekarang dirinya baru saja menjabat ketua sudah lantas beli kambing dan potong kebau, rasanya terlalu mencolok dan tidak enak terhadap leluar Hing PDF by Kai Zusi. San Pei, segera ia perintahkan rombongan tukang masak itu memindahkan dapur umum ke pinggang gunung yang agak jauh. Walaupun begitu asap dan bau masakan daging itu toh teruar juga ke atas puncak. Keruan para nikoh sama mengerut kening. Setelah makan siang, para tamu sama duduk memenuhi pelataran di depan biara induk. Leng Hau Tiong sendiri duduk di ujung barat, para murid Hing San Pei sama berdiri di belakangnya menurut turut-turutan usia dan tingkatan masing-masing. Selagi upacara akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara seruling, serombongan orang muncul pula ke atas puncak mengiringi dua orang tua berbaju hitam. Seorang tua yang berada paling depan itu berseru, Tong Hong Kau Chu dari Tiao Yang Sin Kau mengutus kedua Kong Beng Su Chia untuk memberi selamat kepada Leng Hau Tai Hiap yang diangkat menjadi ketua Hing San Pei. Semoga Hing San Pei berkembang lebih jaya dan wibawa Leng Hau Tai Hiap lebih gemilang di dunia persilatan, mendengar ucapan itu, semua orang sama berseru gempar. Sedikit banyak orang-orang kangong seperti Lot Tau Chu dan lain-lain itu ada hubungannya dengan Mokau, malahan banyak di antaranya telah minum Sam Sin O Sin Tan yang diberi Tong Hong Put Pei, yaitu abad racun yang bekerja secara berkala. Maka begitu mendengar Tong Hong Kau Chu disebut, mereka menjadi sangat ketakutan. Kebanyakan di antara mereka pun kenal kedua kakek utusan Tong Hong Put Pei itu, yang di sebelah kiri, yaitu yang bicara tadi, bernama Kah Po, bergelar Mibin Chun Chia, si duta agung Muka Kuning. Sedangkan kakek sebelah kanan bernama Siang Kuan In, berjuluk Tiao Hiap, si pendekar Raja Wali. Kah Po dan Siang Kuan In adalah pembantu utama dan merupakan tangan kanan kiri Tong Hong Put Pei, tinggi ilmu silat mereka jauh di atas tokoh-tokoh sebangsa Pang Chu atau Cong To Chu umumnya. Si Muka Kuning Kah Po asalnya adalah Pang Cui Soap Pang di Lembah Hong Ho, selama berpuluh tahun malang melintang di wilayah kekuasaannya entah sudah jatuhkan betapa banyak kaum kesatria dan jago persilatan. Kemudian dia ditaklukan oleh Tong Hong Put Pei, lalu masuk Mokau dan menjadilah pembantu utama ketua Mokau itu. Sekarang Tong Hong Put Pei mengutus kedua pembantu utamanya datang ke Hingsan, hal ini boleh dikata suatu penghargaan tertinggi bagi Leng Ho Utiong. Maka semua orang lantas berdiri demi tampak datangnya Kah Po dan Siang Kuan In. Leng Ho Utiong juga lantas memapak ke depan, katanya, selamanya Cai Hai belum kenal Tong Hong Kau Chu, banyak terima kasih atas kunjungan cuon-cuon berdua, ia melihat muka Kah Po kuning seperti malam, kedua pelipisnya menonjol. Sedangkan si Narmatis yang Kuan In tampak berkilat tajam, nyata sekali lewetang kedua orang sangatlah tinggi. Begitulah Kah Po lantas bicara pula, hari bahagia Leng Ho Utai Hiap ini mestinya Tong Hong Kau Chu bermaksud datang sendiri buat memberi selamat, cuma beliau sedang sibuk menghadapi macam-macam pekerjaan sehingga sukar membagi waktu, untuk ini mohon Leng Ho Utai Hiap Sudi memberi maaf, ah, mana aku berani, sahut Leng Ho Utiong. Dalam hati ia pikir kalau melihat lagak utusan Tong Hong Put Pe ini, agaknya Yim Kau Chu belum berhasil merebut kembali kedudukan kaucunya. Dan entah bagaimana keadaan Yim Kau Chu itu bersama Hiang Toa Ko serta In-In. Dalam pada itu Kah Po tampak miringkan tubuhnya dan mengacungkan sebelah tangan ke belakang sambil berkata, sedikit oleh-oleh ini adalah tanda metu dari Tong Hong Kau Chu, mohon Leng Ho Chiang Bun Sudi menerimanya, dan di tengah suara tetabuhan dan tiupan seruling terlihatlah ratusan orang menggotong 40 buah peti besar ke depan. Setiap peti itu digotong oleh 4 laki-laki kekar, melihat tindakan penggotong-penggotong yang berat itu dapat dibayangkan isi peti tentu juga tidak ringan. Cepat Leng Ho U Tiang berkata, ah, kunjungan cuon-cuon berdua saja bagi Leng Ho U Tiang sudah merupakan suatu kehormatan besar, masakah Chai Hei berani pula menerima hadiah sebesar ini? Harap disampaikan kepada Tong Hong Kau Chu bahwa Chai Hei mengucapkan banyak terima kasih. Pada umumnya anak murid Hingsan Pei hidup secara sederhana sehingga tidak memerlukan barang-barang semuah dan sebanyak ini, jika Leng Ho U Tiang Bun tidak Sudi menerima, maka Chai Hei dan Siang Kuan Heng yang menjadi serba susah, ujarkah Po. Lalu ia berpaling kepada Siang Kuan En dan bertanya, Betul tidak? Saudaraku betul kata Siang Kuan En. Sungguh di luar dugaan, begitu keras dan lantang suaranya sehingga anak telinga orang-orang lain serasa tergetar. Mungkin dia sendiri pun tahu suaranya teramat keras, maka biasanya dia tidak banyak bicara, sejak datangnya tadi juga baru sekarang ia mengucapkan sebuah kata betul itu. Leng Ho Tiong menjadi serba berat menghadapi persoalan ini. Hingsan Pei adalah golongan Ching Pei yang tidak bisa hidup bersama Mo Kau. Apalagi Yim Kau Cu dan Ing Ing selekasnya juga akan meluruk dan bikin perhitungan kepada Tong Hong Put Pei, mana boleh aku menerima sumbanganmu pula? Demikian ia menimbang-nimbang. Kemudian ia berkata pula, harapkah yang berdua suka sampaikan kepada Tong Hong Sian Sing bahwa sumbangannya ini sekali-kali tak berani ku terima. Bila kalian tidak mau membawa pulang barang-barang sumbangan ini, terpaksa Chai Heng menyuruh orang mengantar ke sana, kah po tersenyum, jawabnya, apakah Leng Ho Chiang Bun mengetahui apa isi ke-40 peti ini sudah tentu tidak tahu, sahut Leng Ho Tiong. Bila Leng Ho Chiang Bun sudah melihat isinya tentu takkan menolak lagi, ujarkah po dengan tertawa. Sesungguhnya isi ke-40 peti itu juga tidak seluruhnya adalah sumbangan Tong Hong Kau Cu, tapi sebagian harus diserahkan kepada Leng Ho Chiang Bun sendiri, antaran kami ini boleh dikata mengembalikan barangnya kepada pemiliknya saja, Leng Ho Tiong menjadi haran. Apa, kau bilang barangku? Barang apakah itu tanyanya bingung? Kah po maju selangkah dan bicara dengan suara tertahan, sebagian besar diantaranya adalah pakaian, perhiasan, dan barang-barang keperluan sehari-hari yang ditinggalkan Y.I.M. Sio Chia di Hak Bokleh, sekarang Tong Hong Kau Cu menyuruh kami antar ke sini agar bisa dipakai oleh Y.I.M. Sio Chia. Sebagian pula diantaranya adalah sumbangan kau cu kepada Leng Ho Chiang Bun dan Y.I.M. Sio Chia, oleh karena itu harap Leng Ho Chiang Bun jangan sungkan-sungkan lagi dan sudi menerimanya. Ha ha watak Leng Ho Chiang memang suka belak-belakan dan tidak suka pelungkar-pelungker, melihat maksud sumbangan Tong Hong Put Pei itu memang sungguh-sungguh, apalagi sebagian barang-barang itu adalah milik ing-ing, maka ia pun tidak menolak lagi, sambil bergelak tertawa ia berkata, Ha ha, baiklah ku terima. Banyak terima kasih, pada saat itulah seorang murid perempuan tampak mendekati dan melapor, Tiong Hai To Chiang dari Butong Pei datang sendiri untuk memberi selamat. Leng Ho Chiang terkejut, cepat ia memburu ke sana untuk menyambut. Dilihatnya Tiong Hai Tojin bersama delapan muridnya sedang naik ke atas. Leng Ho Chiang membungkukan tubuh memberi hormat dan menyapa, atas kunjungan Tiong ini, sungguh Leng Ho Chiang merasa sangat berterima kasih, Leng Ho Laut dengan bahagia diangkat sebagai ketua Hingsan Pei, berita ini sungguh sangat mengirangkan pintu, sahut Tiong Hai Tojin. Kabarnya Hang Ting dan Hang Sing Tai Su dari Siow Lim juga akan datang memberi selamat. Entah mereka berdua sudah tiba belum keruan Leng Ho Chiang tambah tercengang, sahutnya, Wah, ini, ini, pada saat itulah jalan pegunungan itu tampak muncul pula serombongan Ho Chiang, dua orang paling depan jelas adalah Hang Ting dan Hang Sing Tai Su. Tiong Hai Tohing, cepat amat langkahmu sehingga mendahului kami, seru Hang Ting Tai Su dari jauh. Cepat Leng Ho U Tiang memapak ke depan dan berseru, kunjungan kedua Tai Su sungguh suatu kehormatan besar bagi Leng Ho U Tiang, dengan tertawa Hang Sing Tai Su menjawab, Leng Ho Siow Hiap, kau sendiri sudah tiga kali berkunjung ke Siow Lim Si, sekarang kami balas berkunjung satu kali ke Hingsan Sini kan cuma sekadar kunjungan timbal balik saja, begitulah Leng Ho U Tiang menyongsong rombongan-rombongan Siow Lim Pei dan Bu Tong Pei itu ke atas. Melihat ketua-ketua dari Siow Lim Pei dan Bu Tong Pei sendiri yang datang, hal ini sungguh membuat para jagoan Kang Ong sama terperanjat. Kah Po dan Siang Kean In saling pandang sekejap, mereka anggap tidak tahu saja kedatangan Tiong Hai Tojin, Hang Ting Tai Su, dan rombongannya. Lalu Leng Ho U Tiang menyilakan Hang Ting dan lain-lain ke tempat duduk yang paling terhormat. Dalam hati ia tidak habis pikir kunjungan tetamunya yang luar biasa itu. Ia ingat dahulu waktu Suhaunya menjabat Ketua Ho Asan Pei, pihak Siow Lim Pei dan Bu Tong Pei hanya kirim utusan untuk mengucapkan selamat. Sekarang ketua-ketua kedua aliran teragung di dunia perselatan ini ternyata sudah berkunjung sendiri padanya, apakah mereka benar-benar datang memberi selamat atau masih ada maksud tujuan lain? Sementara itu tamu-tamu yang berdatangan masih tidak terputus-putus, kebanyakan adalah jago-jago yang pernah ikut menggempur Siow Lim si tempoh hari. Menyusul utusan-utusan Kun Lun Pei, Tiam Jong Pei, Gobi Pai, Kong Tong Pei, Kei Pang, dan lain-lain juga tiba dengan membawa sumbangan-sumbangan dan kartu ucapan selamat dari ketua masing-masing. Begitu banyak tamu-tamu yang datang itu ternyata tiada terdapat utusan-utusan dari Ko San Pei, Hoa Sampai, dan Tai San Pei. Dalam pada itu terdengarlah suara petasan yang ramai, rupanya sudah tiba waktunya upacara dilangsungkan. Leng Hau Tiong berbangkit dan memberikan hormat kepada para hadirin sambil mengucapkan sepatah dua kata pengantar. Di tengah suara tetabuhan kecer dan kelemingan, anak murid Hing San Pei mulai berbaris ke tengah pelataran dengan dipimpin oleh keempat murid tertua, yaitu Gi Ho, Gi Jing, Gi Chin, dan Gi Chit. Keempat murid tertua itu menghadap ke depan Leng Hau Tiong dan memberi hormat. Gi Ho berkata, Keempat alat keagamaan ini adalah pusaka warisan dari Cikal Bakal Hing San Pei Hiau Hang Sutai, biasanya berada di bawah penguasaan Chiang Bun Jin, maka Chiang Bun Jin baru sekarang, Leng Hau Su Heng, diharap sudi menerimanya, Leng Hau Tiong mengiakan. Lalu keempat murid tertua itu menyerahkan alat-alat keagamaan yang mereka bawa itu kepada Leng Hau Tiong, yaitu sejilid kitab, sebuah bok hai, kentung kecil berbentuk ikan dari kayu, serinceng tasbih, dan sebatang pedang pendek. Radha Ki Kuk juga Leng Hau Tiong diharuskan menerima bok hai dan tasbih segala, soalnya dia toh tidak pernah sembahyang dan bakal kitab. Tapi terpaksa diterimanya sambil menunduk. Lalu Gi Jing membuka sebuah kitab dan berseru, Empat Pantangan Besar Hing San Pei. Pertama, Pantang membunuh yang tak berdosa. Kedua, Pantang membuat onar dan melakukan kejahatan. Ketiga, dilarang membangkang atasan dan berkhianat. Keempat, dilarang bergaul dengan golongan sesat dan penjahat. Untuk mana hendaklah Chiang Bun Su Heng memberi teladan dan memimpin para tecu dengan bijaksana, kembali Leng Hau Tiong mengiakan. Tapi dalam hati ia pikir larangan keempat tentang tidak boleh bergaul dengan golongan sesat dan orang jahat segala rasanya sukar dijalankan. Yang jelas tetamu yang hadir sekarang ada sebagian besar terdiri dari golongan siap hai. Kemudian Gichin berkata, Sekarang silakan Chiang Bun Su Heng masuk biara untuk semilah yang kepada arwah para leluhur Hing San Pei kita, Leng Hau Tiong mengiakan lagi. Tapi sebelum dia melangkah, tiba-tiba dari jalan sana ada orang berteriak, perintah dari Cobeng Chungko Gak Tiam Pei bahwa Leng Hau Tiong tidak boleh menyerobot kedudukan ketua Hing San Pei. Lenyap suara itu, muncul secepat terbang lima orang, di belakangnya menyusul pula beberapa puluh orang. Kelima orang di depan itu masing-masing membawa sebuah panji selam. Itulah panji persekutuan Nginko Gak Tiam Pei. Kira-kira beberapa meter di depan Leng Hau Tiong, kelima orang itu lantas berdiri berjajar. Yang berdiri di tengah adalah seorang pendek gemuk, berwajah kekuning-kuningan dan berusia tahun 1950-an. Segera Leng Hau Tiong mengenal orang itu sebagai Leng Hau yang berjuluk Tiam Yang Jiu, yaitu salah seorang tokoh terkemuka Kosan Pei. Waktu bertarung di daerah Holam Tempo hari kedua tangan Leng Hau pernah ditembus oleh tusukan pedang Leng Hau Tiong. Jadi di antara mereka sudah terikat permusuhan. Oh, kiranya Leng Hau Tiong adanya, demikian Leng Hau Tiong menyapa. Leng Hau mengebaskan panji yang dipegangnya itu, katanya, Hing San Pei adalah anggota Ngkau Gak Tiam Pei, maka harus tunduk kepada perintah Chou Beng Cu, tapi setelah aku menjabat ketua Hing San Pei, apakah selanjutnya masih menjadi anggota Ngkau Gak Tiam Pei atau tidak masih harus kupikirkan dulu, sahut Leng Hau Tiong dengan tersenyum. Sementara itu, beberapa puluh orang di belakang tadi juga sudah merubung tiba. Kiranya terdiri dari anak murid Ko San Pei, Heng San Pei, Hoa San Pei, dan Tai San Pei. Delapan orang Hoa San Pei adalah para seteleng Hau Tiong, orang-orang Ko San Pei dan lain-lain juga sebagian besar sudah dikenalnya. Beberapa puluh orang itu berbaris menjadi empat kelompok, semuanya siap siaga dan tidak buka suara. Lem Hoa lantas bicara pula, selamanya Hing San Pei diketuai oleh kaum Nikoh. Sebagai orang lelaki mana boleh Leng Hoa Tiong melanggar peraturan Hing San Pei yang sudah turun-temurun ratusan tahun ini. Peraturan dibuat oleh manusia dan tentu pula dapat diubah oleh manusia. Hal ini adalah urusan dalam Hing San Pei kami, orang luar tidak perlu ikut campur, sahut Leng Hoa Tiong. Serentak pula terdengar caci makilotau cu dan kawan-kawannya kepada Leng Hoa, huh, urusan Hing San Pei sendiri, peduli apa dengan Ko San Pei kalian hektometer, bang cu apa segala? Bang cu kentut anjing hayolah lekas enyah dari sini saja. Orang-orang yang bermulut kotor ini kerja apakah di sini? ditanya Leng Hoa kepada Leng Hoa Tiong. Mereka adalah kawan-kawanku yang hadir mengikuti upacara, sahut Leng Hoa Tiong. Itu dia, kata Leng Hoa. Coba katakan padaku, apa larangan keempat dari peraturan Hing San Pei kalian? Larangan keempat itu menyatakan dilarang bergaul dengan orang jahat, sahut Leng Hoa Tiong sengaja. Memang, manusia semacam Leng Heng sudah tentu takkan digauli oleh Leng Hoa Tiong, maka gemuruhlah suara tawa orang ramai, banyak di antaranya berteriak-teriak, nah, lekas enyah dari sini manusia jahat Leng Hoa terpaksa berpaling dan bicara kepada Hang Ting Tai Su dan Tiong Hai Tojin, kedua Tai Yu Chiang Bun adalah tokoh yang diagungkan pada dunia perselatan zaman ini, sekarang mohon memberi penilaian yang adil. Dengan mendatangkan setan iblis sebanyak ini, bukankah Leng Hoa Tiong sudah melanggar peraturan Hing San Pei yang melarang bergaul dengan kaum penjahat? Tampaknya Hing San Pei yang punya nama baik selama beratus-ratus tahun ini akan runtuh begitu saja, masakah Leng Hoa Tiong berdua dapat tinggal diam tentang ini? Ini, kata Hang Ting Tai Su sambil bergehem, Ia pikir ucapan orang si Lim ini memang beralasan, sebagian besar yang hadir ini memang tergolong orang siap, masakah Leng Hoa Tiong harus disuruh mengusir orang-orang sebanyak itu? Pada saat itulah tiba-tiba dari jalanan sana berkumandang suara seorang perempuan, Y.I.M. Siu Chiang dari Tiau Yang Sin Kau tiba terkejut dan girang Leng Hoa Tiong tak terkira, tanpa terasa tercetus dari mulutnya, Hi, Ing-Ing juga datang cepat ia menyongsong ke ujung jalan sana, dilihatnya dua lelaki kekar menggotong sebuah tandu sedang mendaki ke atas secepat terbang. Di belakang tandu mengikuti empat daya yang berbaju hijau. Lihatlah, sampai tokoh terkemuka Mokau juga datang, bukankah sudah jelas bergaul dengan kaum jahat E.J. Lim Hoa dengan suara keras. Sementara itu demi mendengar kedatangan Ing-Ing, sebagian besar jago-jago yang hadir itu pun sama menyongsong ke jalanan sana sambil bersorak gemuruh. Diam-diam orang-orang kosan P dan lain-lain sama kebat-kebit melihat kekuatan lawan yang jauh lebih besar itu, kalau sampai terjadi pertempuran tentu sukar dibayangkan bagaimana jadinya. Dalam pada itu tandu kecil telah sampai di tengah pelataran dan diturunkan ke tanah, di mana tirai terbuka, keluarlah seorang gadis jelita berbaju hijau muda. Siapa lagi diakalau bukan Ing-Ing. Sengkoh. Hidup sengkoh serintak para jago bersorak sembilari membungkukan tubuh. Jelas mereka sangat hormat dan segan kepada Ing-Ing, tapi rasa girang mereka pun timbul dari lubuk hati yang setulusnya. Kau pun datang, Ing-Ing Leng Hou Tiong menyapa sambil mendekati dengan tersenyum. Hari ini adalah hari bahagiamu, mana boleh aku tidak datang sahut Ing-Ing dengan senyuman manis. Pandangannya menyoroti sekelilingnya melintasi muka setiap hadirin, lalu ia sedikit membungkuk tubuh kepada Hang Ting dan Tiong Hai berdua dan berseru, Hong Tiong Tai Su, Chiang Bun Totiang, Terimalah salamku Hang Ting dan Tiong Hai sama membalas hormat sambil berpikir, betapapun akrabnya dengan Leng Hou Tiong mestinya jangan datang kemari, sekarang Leng Hou Tiong benar-benar dibuatnya serba susah, tiba-tiba Lim Hou berseru pula, nona ini adalah tokoh penting dari hak bokeh, betul tidak? Leng Hou Tiong benar, mau apa sahut Leng Hou Tiong? Larangan keempat Hingsan Pei menetapkan dilarang bergaul dengan kaum jahat. Bila kau tidak putuskan hubungan dengan manusia-manusia sesat dan jahat ini, tidak boleh kau menjadi ketua Hingsan Pei, kata Ling Kho. Tidak boleh ya tidak boleh, memangnya kenapa jawab Leng Hou Tiong? Alangkah mesranya perasaan ingin mendengar ucapan itu. Tanyanya kemudian, dari manakah kawan ini? Berdasarkan apa dia mencampuri urusan Hingsan Pei kalian, dia mengaku diutus oleh Chow Chiang Bun dari Kosan Pei, panji yang dia pegang itu adalah panji kebesaran Chow Beng Cu, kata Leng Hou Tiong. Hektometer, janganlah cuma sebuah panji kecil begitu, sekalipun Chow Chiang Bun datang sendiri juga tidak berhak mencampuri urusan Hingsan Pei kami, tepat, kata Ing Ing sambil mengangguk. Ia menjadi gemas juga bila teringat kelicikan Chow Leng Tan ketika pertandingan di Siaulim si tempoh hari sehingga membuat ayahnya terluka dan hampir-hampir celaka. Ia berkata pula, siapa bilang itu panji kebesaran Gow Gak Kiem Pei. Dia penipu, belum habis ucapannya, sekonyong-konyong tubuhnya melesat ke sana, tahu-tahu sebelah tangannya sudah bertambah sebilah pedang pendek, secepat kilat terus menikam ke dada Leng Hou. Sama sekali Leng Hou tidak menduga bahwa gadis jelita itu sedemikian gapah, tanpa sesuatu petunjuk apa-apa tahu-tahu lantas menerjangnya. Untuk menangkis terang tidak sempat lagi, terpaksa Leng Hou mengegos ke samping. Ia tidak menduga serangan Ing Ing itu cuma serangan pancingan belaka, baru saja tubuhnya menggeser, tahu-tahu pegangannya terasa kendur, panji yang terpegang di tangan kanannya dirampas oleh si nona. Gerak tubuh Ing Ing tidak lantas berhenti, berturut-turut pedangnya menikam lima kali dan sekaligus lima buah panji sulam sudah dirampasnya. Gerakan yang dia gunakan sama, lima kali serangan selalu sama, namun cepat luar biasa sehingga sebelum lawan sempat berpikir apa yang terjadi, tahu-tahu panji mereka sudah berpindah tangan. Lalu Ing Ing memutar ke belakang Leng Hou Tiong, katanya, Engkoh Tiong, panji-panji ini semuanya palsu. Mana bisa dikatakan panji Ngo Gak Tiam Pei, ini kan Gerotoki, panji panca bisa, milik Ngo Sian Kau, waktu dia membentang kelima panji sulam yang dipegangnya itu, tertampak dengan jelas panji-panji itu masing-masing tersulam gambar ular, kelabang, laba-laba, kalajengking, dan kata yang berbisa. Jadi sama sekali bukan panji Ngo Gak Tiam Pei. Lim Ho dan kawan-kawannya melongo, terkejut dan tak bisa bicara. Sebaliknya Lod Tau Chu dan kawan-kawannya lantas bersorak memuji. Mereka tahu begitu merampas panji-panji lawan segera ing-ing menukarnya dengan Ngo Toki. Cuma bekerja ing-ing itu teramat cepat sehingga tiada seorang pun melihat kera bagaimana dia bisa menukar panji-panji yang berlainan itu. Ngo Kau Chu seru ing-ing. Segera seorang wanita cantik berdandan suku bangsa Miao tampil ke depan dan menjawab, adakah sengkoh memberi perintah dia bukan lain adalah Ngo Hang Hang, ketua Ngo Toki yang terkenal. Ngo Toki agamamu ini mengapa bisa jatuh di tangan orang Kosan Pei, tanya ing-ing. Anak murid Kosan Pei ini adalah teman-teman akrat anak buah perempuanku, mungkin mereka telah pakai kata-kata manis dan membujuknya sehingga Ngo Toki agama kami ini tertipu olehnya, jawab Ngo Hang Hang dengan tertawa. Oh, begitu. Ini ku kembalikan panji-panjimu, kata ing-ing sambil melemparkan kelima buah panji itu. Terima kasih sengkoh, sahutna Hang Hang sembari menyambuti panji-panji itu. Perempuan siluman, di depanku juga berani pakai permainan gila begitu, lekas kembalikan panji-panji kami, Lim Ho mendamprat. Kau ingin Ngo Toki, kenapa tidak minta kepada Nga Kau Chu saja ujar ing-ing. Dengan mendongkol terpaksa Lim Ho berpaling kepada Hang Ting dan Tiong Hai, katanya, Hong Tiang Tai Su dan Tiong Hai Totiang, hendaklah kalian berdua tokoh agung sudi memberi keadilan, tentang peraturan Hingsan Pei memang, memang ada satu pasal yang melarang bergaul dengan orang jahat, kata Hang Ting. Cuma, cuma hari ini banyak kawan Kang Ho yang hadir mengikuti upacara sehingga terpaksa Leng Ho Chiang Bun tak bisa menutup pintu dan membuat malu tamunya. Apakah orang seperti, seperti dia itu juga kawan Leng Ho Tiong seru Lim Ho sambil menuding seorang di tengah orang banyak. Ternyata orang yang ditunjuk itu adalah Ban Li Tok Heng Dian Pek Kong yang terkenal sebagai maling cabul yang jahat. Dian Pek Kong, kau mau apa datang ke Hingsan sini? ditanya Leng Ho dengan bengis. Chai He, datang ke sini untuk berguru, jawab Dian Pek Kong. Berguru Leng Ho menegas. Betul, sahut Pek Kong. Tiba-tiba ia mendekati Gilin, lalu berlutut dan menyembah, Suhu, terimalah hormat muridmu, Dian Pek Kong, keruan wajah Gilin merah malu. Kau, kau, dengan tergagap ia mengagus ke samping untuk menghindari hormat orang. Semua orang menjadi terheran-heran melihat seorang laki-laki tinggi besar sebagai Dian Pek Kong itu kok memanggil Suhu kepada Gilin yang muda jelita itu. Seluk-beluk ini hanya diketahui oleh Leng Ho U Tiong saja karena pertaruhan kata-kata yang pernah diucapkan di masa dahulu, sungguh tidaknya Nadi An Pek Kong benar-benar telah menyembah dan mengangkat Gilin sebagai Suhu. Ya, kalau Dian Sian Sing benar-benar mau insaf dan kembali ke jalan yang benar, apa salahnya? Betul tidak, Hang Ting Tai Su Ujar Ing-ing. Bukankah Seng Bunda mengatakan, siapapun yang mau menyadari kesalahannya akan diberi jalan pembaruan? Betul tidak benar, sahut Hang Ting. Secara sadar Dian Sian Sing mengabdikan diri ke dalam Hingsan Pei, ini benar-benar suatu keuntungan bagi dunia persilatan, nah, dengarkan, kawan-kawan. Kedatangan kita hari ini adalah untuk mengabdi ke dalam Hingsan Pei, asalkan Leng Ho Chiang Bun Sudi menerima, maka kita lantas terhitung anak buah Hingsan Pei. Dan kalau sudah menjadi anak buah Hingsan Pei apakah dapat dianggap sebagai kaum jahat seru ing-ing? Baru sekarang Leng Ho Utiang paham, rupanya kedatangan ing-ing dan orang banyak itu memang berencana untuk membelanya. Ia merasa sangat kebetulan dengan bertambahnya anak buah kaum laki-laki itu, sebab dia memang lagi serabaragu-ragu karena mesti mengetuai kaum nikoh itu. Dengan suara lantang ia lantas tanya, Ghi Ho Su Chi, apakah dalam peraturan Pei kita adalah larangan menerima anggota lelaki? Larangan menerima anggota lelaki sih memang tidak ada, cuma, cuma, rada bingung juga Ghi Ho, ia merasa tidak enak juga karena Hingsan Pei mendadak harus bertambah anggota lelaki sebanyak itu. Terima kasih telah menonton!